Kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tapanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum, menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan, hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi, ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan. Dihadapi dengan tenturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal-hal yang mendasar. Yang tidak kalah penting, ini kedua nih. Yang tidak kalah penting. Kita menyaksikan, pada saat ini, ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga, yang mengalami kekerasan rumah tangga. Lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak. Ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini, ayahnya Harun Arrosit. Harun Arrosit adalah anak yang meninggal. Pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019, yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi, dia tewas sampai dengan hari ini. Tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus diubah. Karena itu, kami mendedikasikan diri. Kami mendedikasikan diri. Hadir untuk memberikan komitmen. Bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Komika Kiki Saputri ikut mengomentari jalannya proses debat perdana Capres 2024 yang dikelar di KPU. Dalam akun ex pribadinya, Kiki Saputri membuat cuitan tentang debat yang dilakukan oleh tiga Capres. Ia menuliskan soal Anis Baswidan yang menurutnya pandai dalam berucap kata. Kiki juga menyoroti tentang kasus pelanggaran HAM. Dalam tema itu, Anis Baswidan mengatakan, siapapun yang melanggar HAM akan mendapatkan hukuman juga. Kiki menuliskan, Pak Anis Baswidan, the real king of retorica. Semua kata-katanya tersusun bagus dan sering berirama. Setiap pelanggaran hukum harus dihukum karena pelanggaran hukum bisa menular dan lama-lama bisa dianggap benar. Kiki Saputri mengaku harus banyak belajar dari Anis Baswidan soal retorika. Hal tersebut, agar dirinya bisa maju dalam mencalonan legislatif 2029 nanti. Ia masih harus banyak belajar dari Anis. Komika itu juga menyetujui gagasan netizen tentang seorang pemimpin yang harusnya memiliki kerja nyata dan ekskusi. Pada akhirnya, yang paling penting adalah pemimpin yang mampu mengutarakan gagasannya dengan baik dan mampu menerapkan serta mengimplementasikan gagasannya dalam wujud kerja nyata. Dalam cuetannya juga, Kiki Saputri menyinggung soal kimik gemoy yang kerap digunakan oleh Prabowo. Pertanyaan kedua didominasi oleh jawaban Pak Ganjar dan Pak Anis karena memang keduanya memiliki pengalaman dan kapabilitas di topik ini. Pak Prabowo masih dengan wajah seorang kakek yang gemoy dan legowo mendengarkan dan mengakui kehebatan dua lawannya di bidang ini. Sungguh situasi debat yang menenangkan. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karena saya ingin sampaikan kepada semua, bahwa saat ini kita di persimpangan jalan. Antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Dalam situasi itu, saya ingin sampaikan, ini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, keseluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan, akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji, apa dia kompromi atau tidak pada etika. Lalu bagi anak-anak muda, anak-anak muda, kita semua menyadari, pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilih masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi dimana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda No More, Indonesia Forever. Sementara itu, Capres nomor 1 Anies Baswedan menutup sebuah acara debat Pilpres 2024 yang dikelar KPU dengan closing statement. Anies menjelaskan bahwa rakyat ingin pemimpin yang menjunjung tinggi sebuah etika. Ia juga menuturkan, rakyat membutuhkan pemimpin yang ingin memberantas korupsi hingga pelayanan publik yang layak. Semua menginginkan sebuah negeri dimana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik dan kita menjunjung etika. Karenanya, kita ingin menyampaikan kepada semua, kita berada di persimpangan jalan. Anies menjelaskan bahwa sejatinya sebuah negara hukum itu meletakkan kekuasaan akan tetap diatur oleh hukum. Pilihan lainnya, yakni negara kekuasaan yang mana hukum diatur dan dikendalikan penguasa. Dalam situasi ini, ia menyampaikan ada gerakan perubahan, ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana negara menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan ia ingin mengatakan bahwa etika dijunjung tinggi ketika ada pelanggaran etika jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Anies mengatakan bahwa pemimpin di sebuah tempat itu harus terdepan. Dalam penanganan perkara, terjadi pelanggaran etika. Justru, kita harus menyampaikan tugas pemimpin tertinggi memberikan contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka kebawah ke seluruh rakyat semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Karena itu, penting untuk menjunjung etika dan itu dilakukan dari mulai capres sudah diuji apa dia kompromi kepada etika atau tidak. Mantan Kependul DKI Jakarta itu meminta kepada Anan Amuda yang baru saja menjadi pemilih di Pilpres 2024 agar tetap berhati-hati. Sebab, sosok pemimpin yang harus dipilih itu adalah yang serius. Kita semua menyadari pemilu tentang masa depan. Anda memilih masa depan, saya yakin Anda memilih yang serius menjadi presiden, bukan yang main-main untuk menjadi presiden. Dan ketika kita bicara masa depan, saya ingin menyampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin kita tidak akan mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka saya sampaikan Wakanda No More Indonesia Forever Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!